Ya pemirsa jamaah haji asal Sarolangun saat ini sudah memasuki tahap umroh sunnah kedua mengambil mikat di Masjid Tanim. Selain itu ratusan jamaah juga sudah menunaikan denda tamatu. Sebelum memasuki puncak ibadah haji, saat ini jamaah haji Sarolangun sudah menyelesaikan umroh pertama dan tengah menjalani umroh kedua yaitu mengambil mikat di Masjid Tanim. Sementara itu berdasarkan informasi yang diberikan oleh pendamping haji Muhammad mengatakan saat ini 197 jamaah haji asal Sarolangun sudah menunaikan pembayaran denda tamatu. Di mana denda ini dilakukan karena jamaah haji Sarolangun menjalankan umroh lebih dahulu sebelum menjalankan ibadah haji. Denda sendiri dibayarkan dengan menyembeli satu ekor kambing per jamaahnya. Selain itu untuk kondisi jamaah haji asal Kabupaten Sarolangun semuanya dalam kondisi sehat. Surya Abadi, Jambi TV